Pemirsa seorang pria di Kabupaten Moro Jambi berusia 17 tahun, tega menghabisi nyawa kakak kandungnya sendiri. Hal ini dipicu karena sang kakak meminta uang kepada ibunya sambil mengacungkan senjata tajam sehingga membuat pelaku kesal dan membunuhnya. ABH, pria berusia 17 tahun ini terlihat menyesal pada saat diamankan tim reskrim Polres Moro Jambi bersama Posek Sekerdan setelah membunuh kakak kandungnya sendiri. ABH ini merupakan warga desa Pulau Kayu Aro, Kejabatan Sekerdan, Kabupaten Moro Jambi. ABH diamankan polisi karena membunuh kakak kandungnya sendiri yang bernama Trisno berusia 32 tahun. Pembunuhan ini terjadi pada selasa pagi 6 Agustus 2024. Hal ini dipicu karena korban saat meminta uang kepada ibunya sambil membentang ibunya dan mengacungkan senjata tajam. Saat menggelar konferensi pers Sabtu kemarin 17 Agustus 2024, melihat korban mengacungkan senjata tajam kepada ibunya membuat pelaku kesal dan emosi. Sebelum pembunuhan terjadi, keduanya sempat terlibat cekcok. Dalam kejadian ini, korban dibunuh dengan dua lokatus sukat di bagian perut sebelah kiri dan leher bagian belakang penggunakan kunti. Korban ini berbetul dengan saudara kami juga. Awalnya pagi itu dalam rumah ibunya, kemudian meminta uang kepada ibunya. Datang dengan menggunakan pisau dengan ukuran kurang lebih 19 cm yang ditugang sambil meminta uang kepada ibunya. Kemudian dijawab dengan ibunya, dia tidak punya uang, dia mau mencari dulu. Kemudian korban terus memaksa kepada ibunya, memberikan sebuah, sambil pisau terbuka tetap terpegang dengan keadaan terbuka dan bisa berbuka. Kemudian setelah ibunya turun ke bawah, kemudian memaksa ke sepeda motor, korban ini membedak kamar api ini. Terlalu juga pelaku oleh sepersangsa. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan senjata tajam berupa pisau, kunting, dan baju korban yang bersimpah darah. Atas perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal 351 ayat 3 dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.